Peninjauan untuk ruas jalan tol Sumatera terbanggi besar, pematang panggang, kayu agung, sudah mencapai 90 persen. Sedangkan untuk rest area, memerlukan waktu sedikit lebih lama, akibat ada beberapa area yang membutuhkan penanganan khusus. Bukan, jadi nanti kita akan coba melihat, masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan, sama dari kayu agung ke Palembang. Dalam kunjungannya, Menteri BUMN juga melakukan pengecekan terhadap kios produk usaha kecil dan mikro hasil binaan. Rencananya, sebagian area tol Sumatera sepanjang 188 km akan dirismikan oleh Presiden Joko Widodo pada September 2019. Tim Liputan, Kompas TV, Lampung. Terima kasih telah menonton!